Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi kalau kita dimeninjau itu memang tidak asik begitu Memang ada masajinya musik kombo, aduh musik kom Yang kita ingin pertanyakan dulu ya Dengan yang terjadi ya kira-kira kombo Aku reka sekarang ini kita lihat pengiringan opini Dari ya apa di kampung kita itu Bahwa amalan-amalan kombo itu Bukan seperti yang mulia sebut tadi masalah muruh Masalah masalah ilah pihak Bahkan mereka banyak melarikan itu masalah akidah Satu itu pertanyaan dulu ya Setelah lagi kita melihat kaum dua itu Masjid kaum dua itu Sepertinya tidak berbuat mengkanter di sumber itu Tidak mengkanter bahkan tidak ada regenerasi buat kaum dua Tidak ada regenerasi untuk kaum dua itu Dan menjelaskan perkara yang dijelaskan sekarang Berarti Bapak mengatakan sumber itu sekarang banyak wahabi Padahal dulu orang-orang sumber ini tidak wahabi Bahkan wahabi mana orang-orang tua dulu Kota ada yang melanjutkan perjuangan mereka Kita bintang dua Bintang dua dulu pak Jadi kaum-kaum lain Kita itu kan kaum di Sumatera Barat itu Kita terkenal dengan Pertiw Tapi sekarang akhir-akhir ini kalau kita lihat Di 2 RKD ini kebanyakan sumber itu mewakili Muhammadiyah Muhammadiyah itu kan kita kenal tidak bermasalah Nah jadi ini yang kita ingin pertegaskan ibu ya Mengapa para ulama, kaum buho, kaum berti Tidak banyak bertindak atau tidak banyak berbuat disini ibu ya Kurang lebih sama lah jadi itu ya Ya Silahkan ibu ya Nah pertama masalah Tauhid Nah jika dahulu kita membaca retratur mengenai Tauhid Ulama-ulama kaum mudu dulu Itu tidak beda dengan ulama-ulama kaum tu Mereka sama-sama membaca kitab kifah yaitu al-awam Sama-sama mendaras sifat 20 dan lain-lain sebagainya Nah tapi ada kecenderungan beberapa dasar warsa terakhir Nah masalah Tauhid ini menjadi hal yang luar biasa Perdebatan Apalagi masalah ayat-ayat mutasyabihat Masalah ta'wil Kemudian masalah tafwid dan lain sebagainya Maka itu merupakan penetrasi dari apa yang kita sebut sebagai Salafi Wahabi Artinya apa Kalau kita mau menengok bagaimana ulama-ulama kaum mudu dulu Itu tidak berbeda Pemahaman akidahnya dengan ulama-ulama kaum tu Cuma terakhir ini Penetrasi dari Yang disebut dengan salafi atau wahabi Yang kemudian Membinahkan sifat 20 Kok sifat Tuhan dibatas sih 20 Siapa yang membatas Tak ada yang membatas Sifat Allah itu 20 Malah ketika kita membahas sifat 20 itu Di awal disebutkan Bahawa sifat Allah itu tak terbatas Tak terbatas Segala sifat Kesempurnaan Segala sifat keagungan Untuk Allah SWT Tak terbatas Cuma kenapa 20 Ada hikmah-hikmah tertentunya Jadi mulai dari wujud Sampai kepada yang terakhir Itu menetapkan fondasi akidah tauhid seorang muslim Sifat 20 Di samping itu Urutan tertib dari sifat 20 itu Berdasarkan Zawqi Sufiyah Karena Al-Imam As-Sanusi Pengarang kitab Matan As-Sanusi Yang jadi matan Kita Ada suki ala umil barahin itu Seorang wali Wali besar Jadi bukan hanya Berdasarkan akal saja Beliau menyusun sifat 20 Tapi berdasarkan Wijidan Berdasarkan zawqi Spiritualitas Jadi Hal yang terjadi akhir-akhir ini Betul Itu adalah Bentuk perkembangan Dari yang disebut dengan Salafi atau Wahabi Ini Sebagaimana yang sudah maklum Bahawa Mereka punya banyak ini Secara IT Dan lain sebagainya Mungkin itu jawaban yang pertama mungkin Yang kedua Masalah Perti Nah dulu Diminangkan bahawa ada ulama-ulama muda Mereka membuat Sekolah-sekolah Memakai bangku Memakai pepan tulis Kemudian mengharam Buku Untuk pelajaran mereka Nah dan surau juga Mengikuti Perkembangan itu Kenapa? Karena itu sudah Sesuai situasi dan kondisi Al-Muhafazat Ijazahnya juga sama Ijazahnya Waktu itu masih pakai Ajastu Sampai sekarang masih Di beberapa pondok itu masih Nah Persatuan ini Yang kemudian disebut Dikenal dengan Persatuan Tarbiah Islamia Yang berdiri 1930 Bahkan sampai Waktu itu Jumlah sekolah Jumlah madrasah Pondok pesantren Karena kalau di Minang itu dulu Sekolah itu Ya surau Empat belajar itu Surau Tidak dikenal istilah Pondok pesantren Sekarang Sudah disamakan Namanya sama Sekarang 360 sekolah Pesantren Waktu itu Dan tentu dapat Mengimbangi Apa yang dilakukan oleh Kaum Mudo Nah tapi Kemudian kenapa Persatuan Tarbiah Islamia Itu tidak nampak lagi Di Permukaan Walaupun Di akar rumputnya Masih Masih Umumnya surau-surau Yang ada itu Masih Terjalin ke Hubungan Silsilah Atau sanatnya Dengan persatuan Tarbiah Islamia Nah itu Ada beberapa hal Yang mungkin Belum Begitu Cocok Dijelaskan Pada kesempatan Kali ini Karena Persatuan Tarbiah Islamia Tahun 1950 Masuk ke dalam Partai politik Waktu itu Jadi partai Kemudian tahun 60-an Ada beberapa Hal Yang membuat Persatuan Tarbiah Islamia Itu Ada hal-hal Yang Membuat Ya satu Peristiwa Yang kemudian Mengibatkan Persatuan Tarbiah Islamia Itu Menjadi Dua waktu itu Nah Mungkin itu jawabannya Jadi ada beberapa hal Yang membuat Persatuan Tarbiah Islamia Ini tidak begitu Nampak lagi Di permukaan Secara ini Walaupun Akar rumputnya itu Masih Secara organisasi itu Masih Masih Nah Kemudian Pertanyaan Yang ketiga Tadi Lupa ini Tiga Fulgarnya Pertanyaan Ini Fulgar Wahhabi berkembang Padahal dulu Sumber Nasarannya Asyari Nah Tapi mungkin itu Di permukaan Mungkin Mukaan Kalau kita tengok Ke pelosok-pelosok Ke daerah-daerah Ya Umat Islam Kau muslimin Masih Sebagai mana Adanya Mereka Masih Berterikat Malah Di kabupaten 50 kota itu Kalau dihitung Surau-suluknya itu Ada sekitar 120 Surau-suluk Satu kabupaten Satu kabupaten Dan aktif itu Dan pengikutnya itu Jamaahnya cukup banyak Dulu sebelum pandemi itu Pertemuannya malah Setiap minggu malah Ada yang tak muat di masjid Pindah ke lapangan Pindah ke lapangan Ada yang malam Ada yang siang Hampir setiap Minggu itu Ada beberapa kali Pertemuannya Nah Tapi di permukaan Nah ini kemudian Yang tampak Tapi Yang di permukaan Tentu tidak menunjukkan Bagaimana isi tentunya Walaupun kita mengakui Secara da'wah Belum mengimbangi Apa yang Dikerjakan oleh Sebelah Sebelah itu Secara TV-nya Masih Macam-macam sebagainya Nah seperti itu Mungkin itu saja jawabannya Pertanyaannya Fulgar Mungkin kita takut Jawabannya Fulgar Takut jawaban Fulgar Intinya Jangan disebut Sumber itu Tata Safi Insya Allah Insya Allah Insya Allah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Insya Allah Insya Allah Sampai reformasi Terima kasih 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 Yang step by step Mahlan-mahlan Pelan-pelan Nah ini Kalau padri itu Yang tergolong padri ini Agak ini Agak cepat Pokoknya Harus selesai Seperti itu Nah Ini juga dikata Yang awalnya seperti itu Kemudian Berubah menjadi Perlawanan terhadap Penjajahan Nah Yang memotori itu Ialah orang-orang Tarikat itu sendiri Tarikatnya Syatariah Tarikat Syatariah Kalaulah memang Tarikat itu Kemudian Membuat kemunduran Tentu mereka akan Berusuluk saja Kerjanya Duduk saja Biarkan dia tengok saja Af'al Allah Nah Tapi tidak Mereka mengangkat senjata Tuan-tuan Imam Banjok itu Murid Tuan-tuan yang tua Tarikat besar Ahli tarikat besar Yang kalau dia Beliau itu datang Ke sebuah daerah itu Langsung Disambih sapi Untuk menghormati beliau Akrabah ya Akrabah Saking luar biasanya Orang banyak Mengantarkan nazar Memohon doa Tawassul Kepada beliau Itu guru Dari Tuan Imam Banjok Ada istilahnya Harimauan yang selapan Harimauan selapan itu Beberapa di antara Mereka itu Dalam Mersyid Tarikat Naqsyabandiyah Maka Kalimat Tasawuf itu Membuat kemunduran Maka Setidaknya Perlu ditinjau ulang Kembali Memang Karakter orang Yang bertasawuf itu Berbeda-beda Ada tasawuf itu Perkotaan Tasawuf perkotaan Kemudian Ada kecenderungan Orang bertasawuf itu Betul bersunyi diri Kemudian Ada mereka yang bertasawuf itu Menyembunyikan Kesolehannya Atau yang disebut Dengan malamatiya Kemudian Ada orang yang bertasawuf itu Yang Macam-macam Kerana kecenderungannya Berbeda-beda Mungkin Pengarang Menengok Orang yang cenderungnya itu Bersunyi diri Di atas gunung Kemudian Ya pokoknya Beruzlah saja Kerana kecenderungannya itu Dan tidak menengok Adanya ahli-ahli tasawuf itu Yang kemudian Maju ke medan dakwah Mendidikan Sekolah Kemudian Mengayomi umat Dan lain sebagainya Dan itu Cukup banyak juga Cukup banyak Mungkin Itu Jawaban Untuk kakak dan doktor Afan Terima kasih banyak Mau ditutup dulu ya Mungkin kita tutup Dengan Mungkin kita minta Membacakan Surat Al-Fatihah Kita hadiahkan Pahalanya Pertama untuk Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Para guru-guru kita Yang telah Mendidik kita Sejak kecil Sampai kita Betul-betul Meyakin Bagaimana kalimat La ilaha illallah Al-Fatihah Al-Fatihah